Background nya untuk kandang tanah gula saya Intro Halo Fat Lover Ketemu lagi dengan saya Salam Totem Fat Lover Di video ini saya ingin membuat sebuah background ya Untuk kandang tanah gula saya Dan background nya dibuat untuk tanah gula dari jenis terestrial ya Jadi biar tidak terlalu meninggi ya kandangnya Jadi kandang yang rendah seperti ini Pendek Oke Dan bagi kalian jangan lupa yang belum subscribe Subscribe dulu Like jika suka dengan video saya Jika ada pertanyaan atau apapun juga yang bisa membangun channel saya Memajukan channel saya Jangan suka suka untuk komen Oke Ya kita mulai Video saya Saya membuat background ini dengan bahan dasar yaitu Sebuah Sebuah Ini adalah cairan yang bisa Berubah Berubah menjadi sepon atau busa ya Yang keras Dan Ini Ini Mudah digapat sih Kita bisa cari untuk online shop Atau di toko-toko bangunan Atau di toko-toko bangunan juga ada Oke Dan saya Memakai peralatan-peralatan seperti ini Ini Nilim sealer Ya Dan ini Batang-batang pohon yang tidak dipakai Juga saya pakai sarung tangan Putih Cutter Daun-daun Yang Plastik ini ya Big plant ya Juga saya memakai Pasir Nanti saya akan jelaskan Kegunaan masing-masing dari ini ya Oke Kita mulai saja ya Dalam membuatnya ya Ini sangat mudah sekali Oke saya pasang alat penyemprotnya dulu Yang disediakan oleh PU foamnya Ya saya ratakan di diding Saya bentuk sesuai dengan keinginan saya Ya diratakan dengan sarung tangan plastik ya Karena kalau pakai tangan Dia akan lengket-lengket ya Ya saya pasang Daun-daun dan Batang pohon yang sudah saya sediakan Oke Ini sudah selesai Kita Menunggu Sambil menunggu ini kering ya Ya jadi Keren Oke Oke Ini kita tunggu 15 menit Nanti dia akan mengering sendiri Ya Dan saya memakai sealer Untuk Melapisin Foam ini Terus Saya beri media ini Pasir Untuk membuat warna seperti batu-batuan Ya Ya Dan Cutter ini Saya gunakan untuk Membentuk Foam ini Menjadi Lebih Kelihatan Kayak batu ya Oke Sebentar lagi Kalau sudah kering Saya akan menunjukkan Bagaimana cara Prosesnya Memwarnai Ini Menjadi Background yang Bagus 2000 Years Later Oke Saya akan Ini Sudah keras Ini Posisi tajemen Ini Lalu potong-potong Oke Saya potong-potong Bagian-bagian yang Lancip Dengan cutter Dan Saya berikan lem Saya ratakan Oke Saya beri media pasir Ya Ya Akhirnya selesai Background yang saya buat Dan Terima kasih sudah mengikuti video saya Saya juga mengingatai kembali Bagi kalian yang belum subscribe Subscribe dulu Like Dan Jika ada pertanyaan-pertanyaan Seperti biasa Isi Di kolom komen bawah ini ya Oke Selamat mencoba di rumah Terima kasih 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 Terima kasih